Oke selamat pagi Selamat pagi Pak Kenapa kau lama dibuka? Ya Ini kita Gimana kemarin Dari Soal-soalnya sudah bisa Dikekerjakan belum? Yang dari PPT nya Kemarin Sudah Pak Sudah tidak ada masalah Disitu Sudah dipahami Mengenai penggunaan solusi deret Untuk menyelesaikan persamaan Differential itu ada kira-kira Yang masih perlu ditanyakan Ya berarti disitu Anda sudah harus tahu Nanti balok deret Ini berarti fungsinya seperti ini Terutama Untuk beberapa fungsi ya Sinus, kosinus, eksponen Dan beberapa fungsi yang Seperti apa Jadi nanti dapat dikembalikan ke Fungsi yang normal Biasa Ya pagi ini kita akan Melanjutkan dengan Metode deret Tapi yang Khusus ya Bahwa Ternyata bahwa Penggunaan deret itu Ada Kendala-kendala Yang bisa terjadi Saya akan share materinya Ini Hostnya Tolong supaya saya bisa Share screen Ya sudah Pak Halo Sudah bisa Ya kita Bicara mengenai Metode Probenius ya Metode Probenius Seperti apa itu Metode Probenius ya Kita lihat Seperti apa itu Metode Probenius ya kita lihat Seperti apa itu Seperti apa itu ODAs Of Considerable Practical Importance The Famous Bessel Equation Among them Have Equation That Are Not Analytic But Are Not Too Bad So That This ODAs Can Still Be Solved By Serious Power Serious Times So Power Serious Times Logaritm Or Times Of Practional Power Of X ETC Indeed The following Theorem Permit An Extension Of The Power Serious Method That Is Called The Probenius Method The Later As Well As The Power Serious Method Has Gained Significance Due To The Use Of Software In The Actual Calculation Jadi Artinya Disini Bahwa Pak Beberapa Persamaan Depresial Orde 2 Yang Secara Praktis Adalah Banyak Kegunaannya Seperti Yang Terkenal Dengan Persamaan Basel Diantaranya Mempunyai Koepisien Yang Tidak Analitik Nah Definisi Analitik Itu Bisa Anda Baca Di Seksi 52 Buku Erwin Krasik Tentunya Tetapi Ketidak Analitikannya Itu Tidak Terlalu Jelek Sehingga Persamaan Differential Biasa Ini Masih Dapat Diselesaikan Dengan Deret Deret Pangkat Kalikan Logaritma Dari Praksional Power X Dari Praksional Dari Pangkat X Oleh Karena Itu Teori Berikut Indeed The Following Teorem Permit Jadi Teori Berikut Mengizinkan Suatu Perluasan Dari Deret Pangkat Metode Deret Pangkat Yang Disebut Sebagai Metode Provenius Jadi Disini Artinya Dalam Metode Provenius Ini Kita Kembangkan Sedikit Deret Pangkatnya Agak Berbeda Dari Deret Pangkat Yang Sudah Kita Pakai Kemarin Nah Deleter Selanjutnya Bahwa Deret Pangkat Ini Akan Memberikan Hasil Yang Sangat Signifikan Diakibatkan Daripada Penggunaan Software Jadi Artinya Gini Metode Provenius Ini Secara Khusus Banyak Dipakai Untuk Menyelesaikan Persoalan Persoalan Yang Spesifik Khusus Khususnya Nanti Kalau Anda Sudah Masuk Ke Studi Studi Lanjut Yang Membicarakan Perambatan Gelombang Elektromagnetik Di Dalam Satu Medium Yang Bersifat Silindris Seperti Apa Perambatan Gelombang Elektromagnetik Di Dalam Fiber Optik Itu Nanti Berarti Base Sel Ini Sangat Banyak Digunakan Ya Jadi Nanti Kita Akan Lihat Bahwa Ada Nanti Apa Fungsi Base Jenis Satu Dan Jenis Dua Yang Akan Kita Bahas Adalah Jenis Satu Saja Yang Menggunakan Deret Cuman Deretnya Sedikit Dimodifikasi Ini Yang Akan Kita Bicarakan Jadi Tidak Bisa Lagi Hanya Dengan Menggunakan Deret Apa Yang Sudah Kita Bicarakan Minggu Kemarin Nah Ini Metode Provenius Misalkan BX Dan CX Adalah Suatu Fungsi Bahwa Analitik DX Sama Dengan Nol Maka ODE Persamaan Depensial Biasa Persamaan Satu Ini Y Dabla Aksen Ditambah BX Per X Y Aksen Ditambah CX Per X Kwadrat Y Sama Dengan Nol Mempunyai Paling Sedikit Satu Solusi Yang Dapat Dinyatakan Dalam Bentuk Deret Seperti Persamaan Dua Ya Ini Menurut Provenius Persamaan Dua Nah Kalau Kita Lihat Di Dalam Persamaan Dua Ini Adalah Bahwa Disitu Ada Sedikit Perbedaannya Dengan Deret Yang Sudah Kita Bicarakan Kemarin Yaitu Apa Deret Yang Kita Bicarakan Kemarin Itu Y Sama Dengan Sigma X Sigma AM X Pangkat M M Mulai Dari Nol Sampai Tak Beringga Tapi Kalau Sekarang Disini Ada Faktor X Pangkat R Yang Dimunculkan Ada Faktor X Pangkat R Yang Dimunculkan Itu Ini Yaitu Munculnya Ini Ini Kalau Kemarin Yang Kita Bahas Ini Tidak Ada Yang Ada Adalah Yang Ini Yang Ini Nah Kalau Ini Didekatkan Maka Dikeroleh Seperti Ini Dengan Tetap Asumsi Bahwa A Nol Tidak Sama Dengan Nol Jadi Sekali Lagi Caranya Sama Seperti Yang Kemarin Berarti Y Dicari Turunan Pertama Turunan Kedua Kemudian Dimasukkan Kepersamaan Differential Hanya Perbedaannya Nanti Berarti Disini Apa Kalau Kemarin Kita Bicarakan Bahwa Ini Konstanta Ini Konstanta Ini Konstanta Tapi Kalau Sekarang Ini Menjadi Sebuah Fungsi Dimana Pangkat R Itu Maybe Dapat Berupa Sembarang Bilangan Real Ataupun Bilangan Kompleks Tentunya Nanti Yang Akan Banyak Kita Bahas Adalah Yang Bilangan Real Dan R Itu Dipilih Sedemikian Sehingga A0 Tidak Sama Dengan 0 Jadi R Itu Kita Pilih Sedemikian Bahwa A0 Tidak Sama Dengan 0 Jadi Artinya Nanti Kita Harus Memilih Harga R Yang Memberikan Apa A0 Tidak Dengan Nol The only one The Persamaan Difference Biasa Satu Juga Mempunyai Solusi Kedua Jadi Ini Berarti Adalah Solusi Pertama Ini Solusi Pertama Dia Mempunyai Solusi Kedua Such That This Solution Are Linearly Independent Sehingga Sedemikian Solusi Pertama Dan Solusi Kedua Adalah Bebas Saling Bebas Satu Dengan Yang Lain That May Be Similar To Dan Adalah Jadi Solusi Kedua Ini Bisa Hampir Sama Dengan Yang Persamaan Dua Juga With Different R And Different Coefficient Jadi Dengan Harga R Yang Berbeda Dengan Harga Coefficient Yang Berbeda Artanya Harga R Ini Berbeda Untuk Disini Jadi Kalau Ini Kita Sebut Sebagai Y1 Maka Kita Sebut Ini R1 A0 A kecil Kecil Coefficientnya A kecil Nah Nanti Kalau Untuk Solusi Kedua Ini Apa Ya R R2 Tentunya Tentu Tidak Sama Dengan R1 Dan Coefficient A0 A1 A2 A2 Akan Juga Berbeda Nah Itu Tentu Tentu Yang Akan Kita Cari With A Different R And Different Coefficient Or May Contain A Logaritmik Term Dan Bisa Juga Ter Mengecakup Suku Logaritmik Nah Jadi Detail Teoremanya Adalah Seperti Pada Berikut Ini Ya Jadi Sekali Lagi Ini Bentuk Persamaannya Jadi BX Dan CX Itu Berarti Sembarang Fungsi X Yang Juga Bisa Dideretkan Dalam Bentuk Deret Pangkat Gitu Kalau Dia Sudah Bentuk Polinomial Ya Tidak Perlu Dideretkan Lagi Sebagai Contoh Adalah Inilah Yang Kita Sebut Persamaan Bessel Yang Akan Kita Bahas Pada Seksi Berikutnya Y 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 Berarti BX Sama Dengan 1 Ini BX Ini 1 Dan CX Sama Dengan X M Y Y Y Y Y Y Jadi artinya apa? Parameter berarti harganya tertentu yang bisa nanti berupa suatu bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Dimana ini BX dan C Ini adalah nanti pada edak yang menaikkan lompok. Sekali lagi, apa yang diambil dengan kursus yang nari-naik itu ya silahkan belakang tadi dipelajari jadi menikmati beberapa kajian yang dibuat di atas. Sehingga yang diambil sehingga jumlahnya dapat digunakan. Oke, ini kita menolongi edak-edak yang berbunuh di gerakan dari awal-awal di sekolah-awal ini Bersama dengan BX ini tidak dapat digunakan ini secara umum dengan cara yang ada di sekolah-awal di belakang yang kemarin-belakang yaitu dengan cara terangkat ya dengan cara terangkat tidak dapat digunakan sesungguhnya sekolah TV. Kalau kemarin itu kan menentang bahwa terangkatnya . , . . . . kemudian kita tunjukkan kemudian kita cari hubungan antara kemudian kita cari hubungan antara fokusnya adalah di dalam dua dua itu tadi berarti yang ini ya yang ini duanya ini dua ini tadi jadi X pangkat R kali sigma AM X pangkat M itu yang dimaksud dengan persamaan dua jadi R itu tidak membatasi bilangan bulat positif jadi boleh real dan boleh kompleks tadi disebutkan kan gitu bahwa R itu bisa berharga real ataupun kompleks tadi sudah disebutkan di atas ini ya jadi R may be any real or kompleks jadi R nya ini ya R nya ini bisa berharga real ataupun kompleks artinya R nya ini itu berarti tidak terlalu bulat gitu nah nanti akan kita lihat yang kita harus tentukan dulu pertama adalah R nya setelah R nya ketemu baru kita melihat bagaimana penyelesaian secara lengkapnya the latter restriction would make the whole expression of our series the definition in section 5.1 yang paling pertama kita pakai kemarin the proof of the theorem requires advanced method of complex analysis and can be found in reference A11 jadi artinya apa pembuktian daripada bagaimana metode bahwa metode ini bisa digunakan itu membutuhkan apa metode yang analisis kompleks jadi kita tidak membuktikannya kalau Anda berminat ya silahkan nah kemudian kita bicara dulu mengenai regular and singular point jadi titik regular dan titik singular the following commonly used terms are practical regular point jadi hal-hal yang umum berikut ini digunakan secara praktis pertama adalah regular point daripada Y double aksen plus PX Y aksen plus QX Y sama dengan 0 adalah titik is a point X0 adalah titik X0 di mana koefisien P dan Q adalah analitik then the power series method can be applied jadi kalau P dan Q adalah analitik pada satu titik X0 maka apa? metode direct itu direct pangkat itu dapat digunakan jika X0 tidak regular it is called singular jadi sekali lagi saya tekankan itu nanti pada pengertian fungsi analitik itu dibahas itu dibaca di tip 5.1 tadi mengenai pengertian daripada analitik ya ini tadi sudah disebutkan disitu mengenai analitik itu apa? ya seksion 5.2 ya 5.2 itu dibaca definisi daripada analitik suatu fungsi yang analitik apa itu maksudnya? nah tentunya disitu akan dibahas juga mengenai singularitas dan regularitas ya oke then the power series method can be applied can be applied jadi kalau dia P dan Q analitik maka metode direct itu dapat digunakan jika X0 tidak regular maka disebut dia sebagai singular dengan cara yang sama regular point of the ODA HX Y double aksen PX Y aksen Y X sama dengan 0 adalah X0 dimana H, P, dan Q adalah analitik so we so what we can divide by HX and get the previous standard call if X0 is not regular it's called the singular ya jadi tolong nanti sekali lagi dipelajari mengenai pengertian regular dan singularitas titik regular dan titik singularitas nah indicial equation indicating the form of solution jadi persamaan penunjuk indicial equation itu persamaan penunjuk maksudnya yang akan menunjukkan bentuk daripada penyelesaian indicial equation indicating the form of solution nah jadi indicial equation itu itu nanti yang pertama kita selesaikan yang mengandung R dari situlah kita akan dapat harga R setelah harga R ditentukan barulah deretnya digunakan we shall now explain the proven use method for solving 1 multiplication multiplication of 1 by X square give the more component form jadi persamaan 1 tadi yang paling atas tadi jadi yaitu ini dikalikan dengan X kuadrat nah muncullah yang tadi muncullah seperti ini nah ini kita sebut sebagai persamaan satu aksen kemudian BX nya dan CX nya di deretkan dalam bentuk deret pangkat yaitu dengan BX sama dengan B0 plus B1X plus B2X kuadrat dan seterusnya demikian juga CX or we do nothing jadi kita tidak perlu menderetkannya bila BX dan CX itu sudah berbentuk kolinomial atau berbentuk pangkat dan kemudian kita diprensiasikan kita diprensialkan 2 2 itu tadi yang persamaan 2 itu suku demi suku untuk menemukan apa yang kita sebut nanti initial equation nya jadi kita dapatkan lah yang turunannya adalah seperti ini Yaksen ya ini turunan daripada 2 Yaksen nya menjadi seperti ini ya jadi 2 ini sudah dimasukkan X pangkat R nya ke dalam deret nah kemudian diturunkan suku demi suku diperoleh lah seperti ini kemudian di seperti biasa ini menjadi X R pangkat min 1 kali R A0 plus R plus 1 A1X tambah seterusnya itu setelah di apakan di huraikan gitu ya jadi X pangkat R min 1 itu dikeluarkan sehingga kemudian nanti X pangkat M nya nah kemudian turunan ke 2 juga demikian maka diperoleh lah seperti ini jadi X pangkat R min 2 kali suku-suku yang lain gitu ya nah ini kita sebut seperti persamaan 2 bintang by inserting all this series into one jadi bila 2 aksen ini dimasukkan ke persamaan 1 aksen 2 bintang dimasukkan ke persamaan 1 aksen ini tadi ke sini maka diperoleh lah solusi seperti ini seperti 3 ini seperti 3 nah 3 ini yang akan kita selesaikan jadi seperti halnya juga deret seperti kemarin itu berarti dengan tetap rangkaan bahwa A0 tidak sama dengan 0 gitu ya jadi ini kita bataskan pertama A0 tidak sama dengan 0 berarti koefisien koefisien R kali ini itu ya yang 0 jadi koefisiennya yang 0 karena X pangkatnya itu diangkap X nya tidak 0 ya sebab kalau X berarti apa yaudah gak ada solusinya udah trivial solusinya nah kemudian 3 ini diolah menjadi seperti ini jadi we know equate the sum of the koefisien of each power jadi kita kelompokkan koefisien koefisien itu sesuai dengan pangkat X pangkat R X pangkat R plus 1 dan seterusnya dan koefisien koefisiennya itu kita samakan dengan 0 kenapa kan itu ruas kiri semua hasilnya adalah 0 berarti salah satunya pasti setiap suku dimisalkan 0 itu supaya setiap suku 0 berarti koefisiennya yang paling mungkin dibuat 0 sebab X pangkat R tidak selalu 0 karena kalau X pangkat R berarti apa X nya 0 kalau X sudah 0 tidak ada masalah lagi tidak perlu lagi diselesaikan dari awal jadi dengan menganggap bahwa X tidak selalu 0 maka supaya ruas kiri semua 0 koefisien dari X pangkat R X pangkat R plus 1 dan seterusnya itu berarti harus sama dengan 0 maka yang pertama kita lihat apa yang mengandung A0 itu seperti ini yang mengandung A0 seperti ini dan ini karena A0 nya tidak 0 berarti yang 0 itu adalah yang ini jadi yang 0 itu adalah yang ini ini 0 jadi seperti ini dari sini nanti diselesaikanlah persamaan ini dan kalau kita lihat ini kan persamaan kuadrat dalam R ini kan R kuadrat min R ditambah B0 R ditambah C0 jadi persamaan kuadrat dalam R bisa dicari R nya dengan menggunakan rumus ABC jadi tentunya ada 2 R dari sini diperoleh nanti apa R1 dan R2 ini jadi ada 2 R nanti kita lihat harga R inilah kalau R1 tidak sama dengan R2 ya berarti sudah kita temukan 2 solusi tapi kalau R1 sama dengan R2 berarti hanya ada solusi 1 sedangkan persamaan differential order 2 itu mensyaratkan ada 2 solusi yang saling independen sehingga solusi umumnya merupakan kombinasi liniernya gitu this important quadrat equation inilah yang kita sebut sebagai indicial equation tadi inilah indicial equation persamaan penunjuk ya its rule adalah jadi aturannya adalah sebagai berikut the probenius method yield a basis of solution jadi metode probenius ini menghasilkan dasar-dasar daripada solusinya one of the two solution will always be of the form two jadi satu dari dua solusinya akan selalu dalam bentuk dua yang di atas tadi dimana R adalah akar dari persamaan empat the other solution will be of the form indicated by the indicial equation there are three phases jadi ada tiga kemungkinan mengenai harga R-nya yang pertama itu adalah distinct root not different by integer by n integer jadi artinya apa R1 tidak sama dengan R2 tapi selisihnya juga tidak merupakan bilangan bulat R1 min R2 itu tidak merupakan bilangan bulat jadi R1 tidak sama dengan R2 dan R1 min R2 tidak merupakan bilangan bulat itu kasus pertama kasus kedua R1 sama dengan R2 kasus ketiga R1 tidak sama dengan R2 tetapi selisihnya merupakan bilangan bulat ini nah biasanya yang kita kenalkan apa apakah akar-akar itu sama atau tidak sama atau kompleks itu jadi tidak dipersoalkan selisihnya tapi kalau disini dipersoalkan selisihnya ya nanti kita lihat apa maksud daripada ini yang kita bahas kasus 1 2 3 ini yang akan kita bicarakan jadi sekali lagi ini apa dari sini dapat R1 dan R2 ya dengan menganggap A0 nya tadi tidak sama dengan 0 maka kita dapat R1 dan R2 nah dari sinilah persamaan itu dapat kita ketahui apakah jadi nanti seperti kasus 2 kalau kasus 2 double root R1 sama dengan R2 berarti apa kita hanya mendapat satu persamaan ya yaitu sesuai dengan persamaan 2 ini persamaan 2 tadi mana ya ini jadi kalau R1 sama dengan R2 berarti kenapa ya I1 sama dengan I2 tapi kita ketahui dari persamaan differential kemarin persamaan differential or 22 itu ada dua solusi yang mungkin yaitu Y1 dan Y2 Y1 solusi Y2 solusi maka solusi umumnya adalah kombinasi linear dari apa Y1 dan Y2 jadi kalau hanya ketemu Y1 Y2 nya tidak ada berarti harus dicari itu yang menjadi masalah oke nah kasus 1 dan 2 are not unexpected adalah bukan tidak diharapkan ya are not unexpected ya adalah tidak bukan tidak diharapkan ya bukan not expected are not unexpected ya bukan tidak diharapkan artinya diharapkan because sebab the Euler Couchy equation jadi sebab persamaan Couchy Euler dalam seksi 25 the simplest the simplest ODE jadi persamaan yang paling sederhana dari ODE dari bentuk 1 yaitu Couchy Euler kasus 1 mencakup kompleks conjugate kompleks conjugate root 1 dan R2 sama dengan R1 konjugasi konjugasi ya jadi kalau memang kita kenal di persamaan kwadrat kalau akar-akarnya kompleks pasti bersifat apa konjugasi jadi kalau R1 adalah X plus I Y maka X2 mesti apa X min I Y konjugasinya gitu sebab R1 min R2 sama dengan R1 min R1 konjugasi maka itu sama dengan 2 I I itu menyatakan imajiner imaginary S1 MI1 adalah imaginary sehingga tidak dapat menjadi bilangan integer real integer the form of the basis will be given in theorem 2 which is proved in appendix power without a general theory of convergence but convergence of the occurring series can be test in each individual case as usual note that in case 2 we must have a logarithmic whereas in case 3 we may or may not ya jadi artinya apa dalam kasus 2 kita harus mempunyai solusi yang kedua itu dalam bentuk suku logaritma dimana dalam kasus 3 bisa ya bisa tidak jadi tadi kan kita ada 3 kasus mengenai harga R itu kasus 1 R1 dan R2 berbeda tapi selisihnya bukanlah bilangan bulat kasus 2 adalah apa R1 sama dengan R2 kasus 3 R1 tidak sama eh R1 apa tadi kasus 3 itu apa root dipering jadi root nya itu R1 tidak sama dengan R2 tetapi selisihnya bilangan bulat jadi kalau kasus 1 itu kan apa tidak R1 tidak sama dengan R2 tetapi selisihnya adalah suatu bilangan bulat tidak sama dengan bilangan bulat distinct root not differing by an integer jadi akar-akar berbeda tetapi selisihnya tidak sama dengan bilangan bulat sedangkan 3 itu apa distinct root tapi selisihnya adalah merupakan bilangan bilangan bulat ini yang harus dipahami dulu jadi provenius method basis of solution dengan 3 kasus yang kasusnya yang tadi itu jadi kita lihat suppose that ODA1 jadi andaikan bahwa persamaan differential biasa 1 yang di atas tadi memenuhi anggapan pada teori 1 misalnya R1 dan R2 adalah akar dari indicial equation 4 yaitu persamaan penunjuk 4 maka we have the following 3 cases ya jadi setelah R1 dan R2 kita dapatkan ya itu tadi seperti ada 3 kasus yang bisa mungkin yang pertama tadi adalah apa distinct root akarnya berbeda tapi selisihnya tidak merupakan bilangan bulat maka basisnya adalah Y1 X sama dengan X pangkat R1 A0 plus A1 X plus A2 X kawadrat dan seterusnya itu Y1 yaitu dari persamaan 2 dan 6 Y2 adalah X R2 A0 plus A1 plus A2 jadi lihat disini bahwa deret ini berbeda dengan deret ini karena koefisiennya ini beda A0 besar dengan A0 kecil itu beda R1 dengan R2 tidak sama jadi artinya disini bahwa kalau dalam kasus pertama itu untuk dua akar yang tidak sama dan selisihnya tidak merupakan bilangan bulat bisa langsung diperoleh solusi E1 dan solusi 2 sehingga nanti dari sini kita dapat solusi umumnya itu adalah Y sama dengan C1 Y1 ditambah C2 Y2 gitu dengan syarat bahwa Y1 dan Y2 adalah apa? Linear independen jadi juga linear independen ini ada pengertiannya bahwa apa? Linear independen bila apa? Y1 dibagi Y2 tidak konstan kalau dia konstan berarti itu artinya apa? Linear independen ya jadi itu bukan dua solusi yang berbeda tapi itu dua solusi yang lama hanya kelipatan bahwa Y2 kelipatan sekian dari Y1 tapi secara fungsional dia sama jadi itu bukan dua solusi makanya kalau Y1 dan Y2 itu tadi tidak bulat selisihnya berarti apa? itu tadi kalau R2 minor 1 atau R1 minor 2 tidak bulat ya berarti apa? Y1 dan Y2 adalah dua fungsi yang saling bebas satu sama lain jadi dia merupakan solusi umum nah untuk kasus dua kalau R1 sama dengan R2 dan sama dengan R maka kita hanya dapat tadi satu solusi yaitu satu Y1 sama dengan X pangkat R sekian dimana R itu tentu sama dengan setengah kali satu min B0 nah dalam hal hal ini berarti apa Y2 harus dicari nah dari sini apa of the same general form as before dan Y2 nya didapatkan seperti ini disinilah muncul apa suku logaritmanya yaitu ini bahwa Y2 sama dengan Y1 X kali lon X ditambah X pangkat R X pangkat satu ini jadi masih muncul ini sekali lagi A1 dengan A1 disini tidak sama tapi disini tidak ada lagi muncul A0 ya jadi disini muncul suku logaritma itu ini ingat kasus kedua R1 sama dengan R2 nah kasus ketiga root differing by an integer jadi akar-akarnya itu berbeda dengan bilangan bulat jadi Y1 itu sama dengan X1 pangkat R1 kali A0 plus A1X plus A2X dan seterusnya dan Y2 nya itu ya muncul lagi disini berarti disini apa K Y1 Lone X berarti K nya ini yang menjadi pertanyaan ini K nya ini apa apa sembarang konstanta atau tidak apa bedanya dengan kasus yang apa tadi yang ini kasus double root ini kan Y2 juga Y1 X Lone X X pangkat R A1 A2 nah kalau disini apa bedanya ya beda salah satu bedanya adalah kalau disana tadi A1 disini apa A0 ada ini ada K Y1 X plus Lone X dimana where the root are so denoted that jadi diandaikan bahwa R1 min R2 itu lebih besar dari 0 dan K may dan dimana K may turn out to be 0 jadi K itu dapat berharga 0 jadi berarti sembarang konstanta yang bisa dapat berharga 0 nah kalau dia berharga 0 berarti sama dengan kasus 1 tadi bahwa langsung kalau K nya berharga 0 kan berarti Y2 sama dengan X pangkat R2 kali A0 dan sebagainya begitu ya oke sampai disini gimana ada yang mau ditanyakan bisa dipahami bisa Pak bisa Pak bisa Pak ya ini jadi sekali lagi ini nanti apa problem news ini tidak dijumpai pada kasus-kasus ya yang biasa-biasa seperti gerak-gerak biasa enggak ini sekali lagi adalah khusus jadi problem news ini nanti akan memunculkan apa yang kita kenal dengan apa persamaan basel persamaan basel itu akan banyak ditemui pada perambatan gelombang dalam media yaitu dalam media seperti serat optik atau di dalam medium yang kabel perambatan gelombang dalam suatu kabel rongga gitu nah itu biasanya kalau anda nanti belajar mengenai perambatan gelombang elektromagnetik jadi kalau gelombang elektromagnetik itu dilewatkan melalui suatu kabel apakah kabelnya berupa serat optik kalau serat optik berarti gelombang elektromagnetik yang adalah cahaya tapi kalau melalui kabel kabel logam berarti gelombang elektromagnetik biasa artinya tidak kita jumpai secara umum pada persamaan dipensial yang berbentuk hukum-hukum Newton gitu enggak tapi ini kita introduksi sekalian untuk mengenal apa solusi deret tersebut jadi dalam solusi deret itu ada beberapa kasus yang memang penggunaan deret itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu tadi terutama yaitu metode provenius ini ya dimana keanalitikan daripada koeficien-koeficien itu sangat menentukan jadi seperti kemarin saya sudah kemukakan bahwa salah satu keunggulan dari metode deret ini bisa digunakan kepada persamaan dipensial linier walaupun koeficiennya tidak konstan kalau kemarin itu sebelum UTS kita bicara persamaan dipensial linier or D2 tapi koeficien konstan kalau koeficien tidak konstan kita tidak bicarakan nah sekarang ini bisa koeficiennya konstan atau tidak konstan bisa cuman kan keremahannya kemarin kita lihat bahwa kita membutuhkan waktu karena kita harus cari koeficien tersebut hubungan antara koeficien A genap dengan A0 koeficien A ganjil dengan A1 sehingga berdapat 2 konstanta yang tidak diketahui untuk menghasilkan Y1 dan Y2 sehingga solusinya tetap apa Y1 Y2 dan solusi kombinasi linier dari Y1 dan Y2 tersebut dan A1 A2 A0 A1 selalu dapat dicari dengan menggunakan syarat batas atau syarat awal tapi dalam kasus tadi kalau koeficien koeficien persamaan diferensialnya tidak analitik maka masih bisa digunakan deret tapi dengan syarat yang diberikan oleh provenius X pangkat R kali deret pangkatnya dalam hal ini berarti tadi kita harus mencari harga R nya dulu harga R itu bisa dicari dengan menganggap A0 tidak sama dengan 0 jadi setelah dapat R1 R2 ya tadi membokat kasus mana kalau kasus 1 berarti langsung dapat Y1 dan Y2 tapi kalau kasus 2 berarti hanya dapat Y1 Y2 dicari lagi itu tadi Y2 sama dengan Y1 X lon X plus X pangkat R2 kali A1 X A1 X plus A2 X A3 X kuadrat dan seterusnya dan kasus 3 ya typical application technically secara teknis metode provenius adalah sama dengan direct pangkat metode direct pangkat ya sama tadi muncul X pangkat R kan begitu once the root of the indicial equation have been determined jadi setelah persamaan perunjuknya diketahui dia sudah seperti diketahui tapi bagaimanapun juga 5 sampai 10 dari persamaan 5 5 sampai 10 menunjukkan bahwa untuk umum daripada basis dan solusi kedua can obtain more rapidly reduction reduction of order jadi solusi kedua itu dapat diselesaikan dengan lebih cepat dengan menggunakan apa apa pengurangan seksi 21 ya dipelajari itu seksi 21 itu kan berarti apa seksi 2 itu apa persamaan differential linear itu ya equation illustrating case 1 and 2 case 3 without a log persamaan menunjukkan mengilustrasikan kasus 1 dan 2 dan kasus 3 tanpa log menunjukkan kasus 1 dan 3 pasamaan kaut c y itu adalah x kuadrat y double aksen plus 0 x y aksen y sama dengan ya substitution of y sama dengan x pangkat r jadi dengan mensubstitusikan y sama dengan x pangkat r memberikan persamaan tambahan kali r min 1 jadi dari mana ini perhatikan jadi kita lihatkan apa turunan kedua itu kan berada keduanya apa r kali r min 1 x pangkat r min 2 turunan ke pertama adalah r kali x pangkat r min 1 nah kemudian disamakan koefisien koefisiennya berarti kita dapatkan dari sini apa x pangkat r kali r min 1 ditambah b 0 kali r plus 0 sama dengan 0 ini yang disebut sebagai auxiliary jadi persamaan pembantu ya auxiliary itu pembantuan yang yang merupakan persamaan penunjuk dari sama dengan x pangkat r adalah dalam hal yang sangat khusus dari dua yaitu y tadi sama dengan x pangkat r kali sigma dari ini jadi dengan menganggap sigma nya sama dengan satu ya ini berarti apa x pangkat r jadinya for different root r1 and r2 jadi dengan akar yang berbeda dari r1 dan r2 kita dapatkan basisnya adalah y1 x pangkat r1 dan y2 adalah x pangkat r2 nah ini dengan cara yang paling mudah seperti itu dan untuk keadaan double root we get berarti apa x pangkat r dan x pangkat r lon x ya jadi kita langsung dapatkan kalau r1 tidak sama dengan r2 langsung kita dapatkan solusi umum yaitu apa ay1 ax1 pangkat r1 ditambah a2 x pangkat r2 kan itu jadi sudah dapat solusi umumnya dan kalau r1 sama dengan r2 maka y2 menjadi apa x pangkat r lon x jadi y1 nya adalah ax pangkat r dan y2 nya adalah b x pangkat r lon x gitu Oke Illustration of phase 2 Double root Jadi kita Menyelesaikan persamaan Differential seperti ini Ini disebut This is a special Hypergeometric equation Jadi persamaan hypergeometric Ini nanti banyak Anda jumpai di mekanika Quantum Sudah dapat belum? Quantum Persamaan Skrodinger Sudah Pak Sudah Jadi bertemu dengan persamaan seperti ini Belum Sudah menyelesaikan persamaan Skrodinger Atau belum? Baru ada yang Laguer Kenapa? Yang Laguer Yang Laguer Laguer ya? Ya Oke Hypergeometric equation As we shall see In the problem set Jadi ini nanti ada Anda jumpai di Kumpulan soal-soal Jadi disini Solusinya adalah Pak kita tulis Persamaan 11 Dalam bentuk Standar 1 Berarti apa? Koefisiennya ini kan Apa? Kita Standar 1 itu kan Y double Accent Plus apa? Bx per x Sekian itu Plus Plus apa? Cx per sekian Itu We see that It is satisfied The assumption Of theorem 1 Jadi berapa Bx Berapa Cx Ini 11 Berarti Di dalam Sebelah situ Bx Ini adalah Berapa? 3x Min 1 Dan Cx Sama dengan 1 Jadi dengan Memasukkan 2 Dan Dan turunannya Yaitu 2 bintang Tadi Ke dalam Sebelah Maka kita Dapatkan Seperti berikut Ini Nah dari Situ Kita dapatkan Bahwa Desimalist power Is X R Pangkat Min 1 Jadi Pangkat Terendah Adalah X Pangkat R Min 1 Occurring in The second And the fourth Serious By Equating The sum Of its Coefficient Jadi dengan Menyamakan Coefficient Coefficientnya Itu maka Kita dapatkan Coefficientnya Itu adalah Apa? Min R Kali R Min 1 Min R Kali A0 Sama dengan 0 Dengan Menganggap Bahwa A0 Tidak Sama dengan 0 Maka Kita Dapatkan Bahwa R Kuadrat Sama Dengan 0 Maka Didapatkan Apa? Double root Dengan R Sama Dengan 0 Kalau R Sama Dengan 0 Berarti Artinya Apa? Ya X Pangkat R Ya 1 Nah Kita Lihat Bagaimana Bentuk Yang Lainnya Maka Solusi Pertama Kita Masukkan Harga R Sama Dengan 0 Kepada Yang Persamaan 12 12 Itu Yang Mana? Ini 12 Ya 12 Ini Dimasukkan Harga Apa? Harga R Sama Dengan 0 And Equate The Sum Of The Coefficient Of The Power X Pangkat S 0 Jadi Didapatkan S Min 1 Kali As Min S Plus 1 Kali As Plus 1 Ditambah Sebagainya Itu Akan Sama Dengan 0 Maka Didapatkan Apa? As Plus 1 Sama Dengan As Jadi Berarti A1 Sama Dengan A0 A2 Sama Dengan A1 Gitu ya Jadi Berarti A0 Sama Dengan A1 Sama Dengan A2 Dan Seterusnya Dengan Memilih A0 Sama Dengan 1 Kita Dapatkan Solusinya Y1 Sama Dengan Seperti Ini Deret Ini Dan Kalau Deret Ini Dirumuskan Dalam Bentuk Fungsi Fungsinya Adalah 1 Per 1 Min X Gitu Ini Adalah Solusi Pertama Y1 Dan Solusi Keduanya Adalah We Get Second Independent Solution Yaitu By The Method Of Reduction Of Order Section 2 1 Substitute Y2 Sama Dengan U Y1 And It Derivative Into The Equation This Lead To 9 Jadi Persamar 9 Pada Seksi 21 Which We Shall Use In This Example Instead Of Starting Reduction Order From Scratch As As we Shall Do In The Next Example Di Dalam 9 Of Section 21 Jadi Dalam 9 Pada Seksi 21 Kita Dapatkan P Sama Dengan 3x Min 1 Per X Quadrat Min X E Coefficient Daripada Y Accent Dalam Bentuk Standarnya By Partial Praxion Dengan Partial Praxion Diperoleh Seperti Ini Mendapatnya Dari mana Ini Berarti Harus Kembali Lagi Anda Mempelajari Di Chapter 21 Kemarin Menyelesaikan Persama Depresial Orde 2 Dengan Cara Reduction Reduction Order Jadi Reduction Order Dari Orde 2 Menjadi Orde 1 Jadi Didapatkan Dari Sini U Aksen Sama Dengan U Sama Dengan Sekian Maka Didapatkan Bahwa U Sama Dengan Lon X Dan Y Menjadi U Y 1 Maka Lon X Per 1 Min X Jadi Y 1 Dan Y 2 Diperoleh Y 1 Dan Y 2 Seperti Ditunjukkan Pada Gambar 106 Berarti Anda Lihat Nanti Di Buku Erwin Krezyk Erwin Krezyk Gambar 106 Dispension Are linearly Independent And Thus Form A basis On The Interval Antara X Antara 0 Sampai 1 Seperti Juga Halnya Untuk X Antara 1 Sampai Tak Berhingga Gitu Jadi Seperti Ini Nah Ini Kasus 3 Second Solution With Logarithmic Term Jadi Kita Menyelesaikan Persamaan Differential Ini X Kwadrat Min X Nah Kalau kita Menyelesaikan Ini berarti Dengan cara Tadi Y Yang mana Kita Pakai Jadi Y Y Nya Adalah Seperti Ini Tadi Ya Dari Dua Bintang Tadi Jadi Turunan Pertama Turunan Kedua Dan Y Ini Y Berarti X Pangkat R Sudah Dimasukkan Kedalam Deret Ini HM X Pangkat M Plus R Jadi X Pangkat M Plus R Itu kan X pangkat M kali X pangkat R. Jadi X pangkat M plus R gitu. Ini turunan keduanya, ini turunan pertamanya. Dimasukkan ke persamaan diperensial ini tadi, ini. Kemudian di, seperti biasa, dicari koefisien dari X yang pangkatnya sama. Ya, maka dari sini apa yang didapatkan adalah seperti ini. Dengan sedikit, dengan membuat suatu M. In the first X series, we set M equal to S. And in the second series, M equal to S plus 1. Sehingga S sama dengan M minus 1. Maka didapatkan di sini. Jadi M akan diganti dengan S. Maka pangkat paling rendah sekarang setelah dilakukan substitusi M sama dengan S dan M sama dengan S plus 1. Didapatkanlah pangkat paling rendah itu adalah apa? X pangkat R minus 1. Dengan mengambil X sama dengan minus 1 in the second series and give the indicial equation. Jadi dari situ kita mendapatkan persamaan penunjuknya R kali R minus 1 sama dengan 0. Berarti R sama dengan 0 dan R sama dengan 1. R sama dengan R1 sama dengan R1 dan R2 sama dengan 0. D deeper jadi selisihnya adalah bilangan bulat. Inilah di dalam kasus yang ketiga. Yang ketiga itu tadi kan apa? R1 tidak sama dengan R2 tapi selisihnya merupakan bilangan bulat. Jadi berarti tadi solusinya itu adalah langsung kita buat apa? Nah first solution berarti R sama dengan R1 sama dengan 1. Berarti kita dapatkan ini. Jadi AS ini kita dapatkan S mulai dari 0. Jadi A1 sama dengan 0, A2 sama dengan 0 berturut-turut. A1 sama dengan 0, A2 0. Jadi ambil 0 sama dengan 1. Kita ambil misalnya contohnya saja ini. Maka kita dapatkan I1 sama dengan X pangkat R1 A0 sama dengan X. Sampai di sini bagaimana? Ada pertanyaan? Ya jadi saya minta ini diteruskan, dipelajari. Tentu lebih lengkapnya bisa Anda ikuti di bukunya. Ini semua saya ambil dari bukunya saja. Jadi persoalan utamanya tadi dalam Provenius Method ini adalah bahwa kalau kita langsung ada beberapa persamaan diperensial yang secara praktis banyak digunakan secara khusus. Tetapi kalau dimasukkan solusinya langsung deret bahwa Y sama dengan HM sigma HM X pangkat M tidak ditemukan solusi. Maka si Provenius mencoba membuat solusinya tetap dengan deret tapi ada sedikit perubahan yaitu dengan mengalihkannya dengan X pangkat R. Nah R-nya itulah yang menjadi penunjuk penyelesaiannya. Yang kita sebut sebagai tadi apa? Indiesial solution. Jadi kita harus cari dulu R-nya. Maka dari mencari R itu tadi 3 kemungkinan. 3 kemungkinan solusi yang mungkin. Tetapi sekali lagi yang perlu harus Anda ingat bahwa apa? Kalau persamaan diperensial or D2, maka solusinya ada dua. Y1 dan Y2. Nah Y1 dan Y2 adalah solusi yang berbeda hanya jika Y1 dan Y2 merupakan apa? Merupakan linear independent. Jadi saling bebas satu sama lain. Arti saling bebas itu ya Y1 dibagi Y2 atau Y2 dibagi Y1 tidaklah merupakan bilangan konstan. Kalau dia bilangan konstan berarti artinya apa? Y1 kelipatan dari Y2 atau Y2 kelipatan dari Y1. Kalau Y1 kelipatan dari Y2 berarti Y1 dan Y2 itu adalah apa? Sama saja solusinya. Secara fungsional sama. Hanya harga konstantannya saja yang berbeda. Sedangkan di sini berarti Y1 dan Y2 adalah dua solusi yang berbeda sehingga akan menghasilkan solusi umum yaitu apa? Y sama dengan C1Y1 ditambah C2Y2 yang kita kenal sebagai kombinasi linear dari Y1 dan Y2. Seperti itu. Jadi persoalannya di sini adalah untuk beberapa persamaan diferensial khususnya yang koefisien-koefisiennya itu tidak analitik. Tidak analitik. Di sekitar X sama dengan 0 misalnya. Maka nanti kita harus pakai metode Pak Probenius. Probenius. Kalau di sekitar X sama dengan 0 koefisien-koefisiennya tidak bermasalah berarti apa? Yaudah pakai saja metode direct yang seperti umum. Jadi Y sama dengan sigma AMX pangkat M. gitu. Ya. Ya jadi ini tadi dari metode Probenius inilah Kita mengenal ada fungsi-fungsi khusus Ada beberapa Fungsi khusus Solution include Many non-functions as special cases In the next section we use The method of solving Bessel equation Jadi nanti ada dikenal disini Persamaan Bessel Persamaan Bessel itu atau fungsi Bessel Itu sangat terkenal Di dalam Apa Persamaan Matematika Peran apa khusus aplikasi-aplikasi Matematika Dan biasanya itu diselesaikan dengan Software gitu ya Jadi persamaan Bessel itu Seperti sinusoidal Tetapi tidak periodik Sama, periodinya tidak sama Perbedaannya disitu Ya sebetulnya Kita ada disini Saya siapkan bahannya untuk Bessel itu Tapi terlalu rumit Yang kita mau perkenalkan adalah Solusi deretnya saja Ya oke Sampai disini silahkan Kalau ada yang mau ditanyakan Jadi saya minta itu Nanti di Pelajari saja ya Saya tidak melanjutkan lagi Nanti mengenai Solusi deret ini Jadi Yang jelas itu Bahwa persamaan Differential itu Bisa diselesaikan Dengan solusi deret Tetapi tergantung Dari persamaan Differentialnya Jadi bisa berlaku Solusi deret secara umum Bisa juga Harus dimodifikasi Dengan apa Metoda ProBendius Bagaimana ada pertanyaan Sepertinya cukup Pak Sepertinya cukup Oke Ya Kalau begitu Ya kita Akhirin sampai disini ya Tapi saya minta Ini dibaca Paling tidak Anda pernah mendengar Istilah ini Jadi nanti sebetulnya Ini Akan Anda pelajari Lebih lanjut Kalau Anda Melanjutkan ke Program lanjutan S2 S3 Untuk Kondisi-kondisi Khusus ya Ini tidak Dijumpai Pada persoalan-persoalan Di Lingkup S1 Yang hanya Membicarakan Ya Di S1 itu Berarti kategorinya itu Masih berlaku Hukum Newton Gitu Ya Nah ini tentunya Hukum Newton Berarti bukan Tidak berlaku Tapi sudah Sudah ada Syarat-syarat Yang lebih khusus Jadi kalau Anda Baca itu nanti Di Apa Power solutionnya itu Sampai tuntas Maka nanti disitu ada Apa Fungsi basal jenis kedua Ada hunkle Dan sebagainya Itu adalah Kalau Anda sudah Membicarakan nanti Kalau di optik itu Apa Ya Transformasi-transformasi Power Nah nanti Sebetulnya Mudah-mudahan Ini di Pismat 2 Bisa Dibahas Itu Cuman kalau Pismat 2 Nanti kan kita Apa namanya Konsentrasinya Persamaan Diferencial Parsil Nah persamaan Diferencial Parsil itu Nanti akan Dibawa lagi Ke persamaan Diferencial Biasa Nah akan Memunculkan Solusi-solusi Seperti ini Dan nanti Kalau Anda Saya tidak tahu Sudah Tadi Mekanika kuantum Sudah masuk Sudah diperkenalkan Mengenai Apa namanya Persamaan Scrodinger Nah kalau Diselesaikan Scrodinger Itu secara Tuntas Ya akan Muncul Hipergeometrik Dan sebagainya Lager Ya akan Muncul itu Nah kalau Anda nanti Dimasuk Di Elektrodinamika Dan Sampai ke Elektrodinamika Kuantum Elektrodinamik Ya nanti Akan hal-hal Seperti ini Persamaan-persamaan Seperti tadi Akan dijumpai Tapi kayaknya Anda baru Akan ketemu itu Kalau Anda Mengambil S2 S3 Oke Kalau tidak ada Pertanyaan Bagaimana Kita akhiri Sampai disini Pak izin Bertanya Ya Untuk di Case 3 Yang tadi Pak Ya Tadi kan M nya Diubah ke S sama S plus 1 Ya Nah kalau Misalnya Nggak diubah Itu boleh Nggak Pak Soalnya kan Kalau dimasukin M nya 0 Menghasilkan Hasil yang sama Juga Pas diubah Jadi S Ke S Pak Ya Tujuhannya Mengganti itu Untuk menghindari Hal seperti itu 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 saja Kemudian Untuk mempermudah Pangkatnya itu Supaya nanti Jangan muncul Pangkat Minus Gitu Dari X nya Jadi supaya Penyamaan Koefisien Pangkat S nya Itu Lebih mudah Itu hanya Teknis Saja Tidak ada Hal-hal Khusus Disitu Oke Berarti Nggak wajib Kenapa Berarti Nggak wajib Untuk mempermudah Untuk mempermudah Itu saja Oke Terima kasih Kan disitu M bisa Dengan S Bisa diganti Dengan S Plus 1 Tergantung Daripada Sukunya Dimana Ya Masih ada lagi Ya Kalau tidak ada Kita hiri Sampai disini Nah nanti Minggu depan itu Kita sudah Masuk Ke Kalau nggak salah Mati ini Kita akan Masuk Ke Algebra Linear Berarti Berbicara Tentang Apa Matrix Ya Dari situ Nanti kita Akan masuk Ke persamaan Bidang Datar Dan Garis lurus Ya Itu saya Rasa Oke Selamat Pagi Semua Selamat Melanjutkan Aktivitas Selamat pagi Pak Selamat pagi Pak Oke Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi